Halo YouTube, tak terasa sudah masuk ke episode 12 yaitu cara menggabungkan dua file HTML dengan CSS atau yang bisa disebut dengan CSS eksternal jadi file CSS ini terpisah dari HTML kita menaruh kodenya itu terpisah dari file HTML agar terlihat lebih rapi dan tersusun oke langsung saja buka browser Anda disini saya sudah buat episode 12 browser CSS eksternal terus seperti ini ini adalah file episode 12.atml yang sudah saya buat sebelumnya lalu setelah itu kita buat lagi untuk file CSSnya file new lalu kita simpan save as kita beri nama style.css nah setelah itu kita punya dua file bagaimana cara menggabungannya disini kita buka lagi coding link rel style sheet tipe ini tipenya text atau CSS nanti ada tipenya itu text atau javascript karena ini CSS kita menggunakan text or CSS href ini lokasinya dia berada di satu folder coba kita lihat terlebih dahulu folder nya disini ada episode 12 di folder episode 12 ada episode 12.html dan style.css karena satu folder jadi mesti satu folder ini atau terbisa juga bisa namun lokasinya jangan sampai salah kita perlu menambahkan nama folder nya jika dipisah lalu setelah itu file nya sudah tergabung bagaimana cara memperiksa nya kita masuk ke file CSS bikin body kita beri warna background nya 3498db lalu kita coba ini adalah CSS eksternal body background sudah terganti lalu kita coba modifikasi membuat tulisan memiliki garis bawah dan berwarna hijau lalu kita beri style disini atau class karena kita menggunakan CSS eksternal kita menggunakan class atau ID jika style berarti kita menggunakan CSS inline class hello kita buat class nya hello lalu disini kita buat lagi hello karena class menggunakan titik pada episode 11 sudah saya jelaskan text kriterianya tulisan memiliki garis bawah dan berwarna hijau color color green text decoration underline kita buat tulisannya terlihat lebih besar 40px kita coba periksa tara ini adalah cara membuat CSS CSS eksternal jadi agar terlihat lebih rapih disini hanya menggunakan HTML lalu disini full CSS sangat mudah bukan untuk pemula seperti saya dan kalian oke lalu 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 nama saya Angga salam kenal oke hanya itu saja untuk pembelajaran CSS eksternal selanjutnya kamu bisa ekspor sendiri pada episode selanjutnya pada episode 13 nanti kita akan belajar apa ya hmm mungkin tunggu saja nanti bagi kalian yang ingin request tutorial silahkan komen pada youtube saya atau bisa inbox FB saya oke sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye see you